Danis Collection adalah pakaian muslim anak yang memiliki merek dagang khusus dan memiliki kualitas gatun terbaik. Merek ini diciptakan pada tahun 1996 dan telah berhasil memasarkan produk ke seluruh Indonesia. Danis juga telah mengekspor barang-barangnya ke berbagai negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Peluang usaha menjadi agen dan reseller pun dirilik oleh Ibu Devi yang merupakan pemilik butik Danis Mayang, Kota Jambi. Berawal dari tawaran salah seorang teman untuk mengelola butik Danis, akhirnya menggerakkan hati Ibu Devi menjadi pengusaha di bidang pakaian muslim anak-anak. Didirikan pada awal tahun 2009, toko ini sempat menggelar lapaknya di WTC Jambi. Dituturkan pula butik Danis merupakan pindahan dari Novita Hotel yang kini tengah dilakukan renovasi. Menjelang Ramadan, pelayanan yang diberikan akan ditingkatkan dua kali lipat dibanding bulan biasa. Yang ini dengan cara menambah jumlah karyawan yang bertugas di tempatnya. Dan untuk saat ini karyawan yang dimiliki berjumlah satu orang. Dengan jam operasional toko mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Disebutkan bahwa promosel from 20% to 70% om. Bertujuan memperkenalkan kembali kepada pembeli dan pelanggan setia mengingat tokonya yang baru saja berpindah lokasi. Mengenai isu daya beli masyarakat Jambi yang menurun, beliau membenarkan. Tetapi saat ini tetap optimis penurunan daya beli kiranya hanya berlangsung pada Februari. Dan seiring semakin dekatnya bulan Ramadan, omset penjualan akan semakin bertambah. Yang kita promosi semua produk, jadi mulai di-seal dari 20% sampai 20%. Nah, itu berlaku dari kemarin Desember hingga akhir Februari ini. Seperti itu, jadi yang 70% sekarang tinggal sedikit barangnya baju anak danis lebih banyak yang warna putih, ikhrom. Kalau yang lain masih ada yang 20-25.